Intro Memanfaatkan promosi lewat media sosial untuk menambah pundi-pundi pendapatan. Seorang ibu satu anak di kawasan Medan Tembung, Sumatera Utara membuat roti Korean Garlic ala Korea Selatan. Tidak disangka, kreasi ibu ini menjadi viral dan laku keras di kota Medan. Harga roti dijual sekitar Rp18.000 hingga Rp23.000 tergantung jenisnya. Pemilik toko roti juga mengaku penjualan rotinya meningkat drastis setelah ia mempromosikan lewat media sosial. Promosi ini telah dilakukan selama masa pandemi. Sebenarnya ya roti, krim cheese, smoked beef, saus garlic, saus kongrit. Per bulannya kakak bisa menghasilkan berapa? Untungan kak dengan dijualannya. Ya kalau lagi ramin-raminya dapatlah sampai Rp3.000, Rp2.700.000. Jepi pun tidak berhenti berkreasi. Selain membuat roti garlic, ia juga membuat donat paha ayam yang dijual sarga Rp5.000 saja. Jepi pun tidak berhenti berhenti berhenti. Terima kasih.